Canggihnya 10 pesawat tempur buatan Indonesia, setara punya Rusia dan Amerika. Banyak masyarakat yang tidak tahu kalau ternyata Indonesia bisa membuat pesawat terbang yang performanya tidak kalah bagus dengan pesawat buatan Amerika. Jumlah produksinya tidak terlalu banyak, simak yuk pesawat apa saja. Pertama, CN-295, merupakan pesawat multiguna buatan PT Dirgantara Indonesia yang bekerja sama dengan Arbes Defense dan Space. Untuk spesifikasinya, pesawat ini menggunakan mesin Tabo Prapret dan Whitney P-W127G yang dilengkapi dengan 6 bila baling-baling Hamilton Standard 586F. Kedua, CN-235220MPA, merupakan pesawat yang digunakan oleh TAN-EAL yang ditugaskan untuk menjaga lahir Indonesia. Pesawat yang dapat terbang selama 11 jam ini dapat mengangkut 49 tentara atau 34 pasukan terjun payung. Pada bagian mesin, pesawat ini ditenagai dengan Tabo Prap General Electric Code 7-9C. Ketiga, NC-2-1-2F-Mili, merupakan pesawat yang dirancang untuk kebutuhan sipil maupun militer. Menggunakan mesin tip Tabo Prap Honeywell TPE 331-12J701C dengan 4 bila baling-baling Dauvi Rotol Type, Constant Speed Perpeller R3344-82F-13, pesawat ini bisa terbang selama 6-8 jam. Keempat, IN-219Nurtaniu, merupakan salah satu pesawat buatan Indonesia yang dibekali dengan teknologi canggih pada sistem avionik. Berkat teknologi tersebut, pesawat ini dapat diandalkan untuk berbagai misi, seperti transportasi pasukan, evakuasi medis, transportasi kargo, dan masih banyak lainnya. Kelima, KF-21FX Borame, merupakan pesawat tempur buatan Korea Selatan yang dibangun bersama Indonesia. Dalam proyek ini, pihak Korea Selatan berkontribusi 60% dalam hal pembiayaan dana program. Indonesia berkontribusi sebesar 20%, sedangkan sisanya ditanggung oleh pihak swasta. Keenam, CN-2, 3, 5, Family, merupakan pesawat multifungsi yang dikembangkan oleh khas dari Spanyol dan Indonesia PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini memiliki tiga versi yang disesuaikan untuk kebutuhan, operasi militer, penumpang, dan kargo. Pesawat ini dirancang khusus dengan kemampuan short take-off and the landing. Ketujuh, As-550, merupakan helikopter kelas ringan yang menggunakan mesin tape P1 Turbo Mecha Aril 2D Turbo Shaf. Meski kelasnya rendah, helikopter dibekali dengan sistem persenjataan, sehingga bisa diandalkan untuk operasi militer kelas ringan. Kedelapan, As-565-AMB, merupakan helikopter anti kapal selam yang ditugaskan untuk memperkuat armada udara Tiany-Al. Operasi yang sering dilakukan dengan helikopter ini cukup banyak, mulai dari misi anti-subnoine warfare, operasi anti-service warfare yang di armscab atau light attack missions, dan patroli kemananan maritim. Kesembilan, Super Puma Family, merupakan heavy class helikopters yang digunakan untuk pasukan udara Indonesia. Pesawat bermesin ganda dengan bobot 11 ton ini tidak hanya beroperasi di Indonesia saja, tapi juga di Afganistan, Mali, dan Libya. Sesuai dengan kelasnya, helikopter ini dirancang untuk keperluan maritim. Kesepuluh, BEL-412F. Pesawat Rotary Wing yang diandalkan oleh TAN-EL untuk berbagai misi penerbangan, termasuk misi kemanusiaan. Helikopter yang menggunakan mesin TPPT-6T3 di Twin Park with 1,6H HP ini, diketahui dapat melaju dengan kecepatan 130 knot dan jangkauin hingga 402 mm. Itulah 10 pesawat tempur buatan Indonesia. Sebagian besar pesawat yang ada dalam daftar ini dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. Namun, ada juga yang bekerjasama dengan perusahaan lain untuk memaksimalkan teknologi pada pesawat yang dirancang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.